Atais ya soal lagi Untung gue rahmatin pas Atais Saat itu ketika saya Atais Saya memang memutuskan untuk Atais Saya gini Saya gak bisa memilah saya Islam ini Karena orang tua saya Atau karena lingkungan saya Atau karena budaya di sekitar saya Oh jajah aku Islam ini urusan melu-melu rapenak Kero tonggo Jangan saya rapenak anak Ikiyai Masuk orang Islam Aman aman Gak enak juga Masaknya Hujat-hujat Goro-goro aku Yang merasa bersalah sebagai anak Jadi Jangan karena itu Terus Tuhanku siapa Tuhanku rasa raina Tuhanku tetangga itu tadi Kemudian saya memutuskan Kalau saya tidak menemukan Islam sendiri Apa gunanya saya Islam Radikal memang saat itu Tapi saya meyakini itu Saya gak menemukan jalan keluar lain Saya tidak bisa memilah itu dalam diri saya It's the heart Saya mencoba Piyekinjuan Terus saya cari Kekurangan dalam agama itu Terus saya sampai menemukan sebuah pertanyaan disitu Kalau Tuhan itu maha adil Bener orah? Bener Kalau setan itu pasti masuk neraka Bener gak? Bener Terus saya tanya sama diri saya Kalau Setan itu Berkembang biak Bener gak? Kan gitu Bener Oke Kalau setan Punya anak satu detik sebelum kiamat Belum sempat melakukan dosa apa-apa Dia masuk surga Pertama masuk neraka Dia punya pertanyaan Gak bisa saja Gak bisa cari dalilnya Dimana-mana Gak ada Sumpahnya Ini kalau dia lagi lahir Belum ngapain Masuk neraka Al-Quran bener Tapi Tuhan gak adil Walaupun lagi lahir Ceprot kok Kebukin rokok Gak beres Kalau gini Tapi kalau Kalau dia Ternyata gak masuk Gak masuk neraka Kuran salah Ya Islam salah Berarti Wah itu juga Gak menemukan jawaban saya Ini orang beres Ini kagum Ini dogma Ini Sudah Saya memutuskan untuk Atheis Nabi Nabi Muhammad Ini oke lah Aku nyebutnya Nabi Aku nyebut Nabi Kayaknya uang pinter banget Buang banget pinternya Ampuh tenang Ini nabi-nabian Paling yura lah Bagaimana uang-uang Tidak bisa memahami Kepintaran seseorang Saya mulai Membangun Argumentasi kepada diri saya Untuk menghancurkan Atheisme saya Agar Atheis Udah Atheis Atheis Udah percaya Saya analisis bener-bener Terus saya menemukan Bahwa Nabi Muhammad Memang cah nampuh tenang Kayak Ini ya ampuh banget ya Orang nabi Yang bisa menjelaskan Nampuhnya seperti Ini ya ming nabi Aku Misalnya membaca sejarah Lihat bertahan hidup apa enggak ya Tep jenguk Eh ke sana Berangkat Anak SMA Berangkat Suruh ngurus sendiri Berangkat sendiri Dianterin sampai bandara Tep jenguk Aku yuk Wah ini Bapak yang baik Melatih Mukanya gitu Hatinya yuk Sampai sana Dalam lima tahun itu Gini kampungnya Sekolah keluar negeri Yang penting Gak ada orang Indonesianya Milyon yang di Aku yuk Oke lah Yos Sekolah ada Lumayan lah Gak tahu Gak tahu kalau Waktu itu Kalau disana sangat dingin Terus saya berangkat ke sana Gak pernah sekalipun Ditilii Seumur-umur Saya Apa namanya Lulus kuliah Tapi gak dateng Gak punya foto kuliah Lulus kuliah saya Gak toga Pakai gini Dikasih Orang Romantisme gitu Oh ini Caknon kok Romantisme seperti itu Gak penting Saya meyakinkan Diri saya Itu argumentasi Agar tetap Mencintai ayah saya Kalau saya argumentasi Lain Kok bisa Saya lanjutkan tadi Tentang pengalaman ATS itu tadi Setelah saya ATS itu Saya diberi Kesempatan Sama Tuhan Untuk menjadi gelandangan Karena macam randidit Randidumah Dan Gelandangan disana Menderita Karena minus 10 Minus 5 Jadi nak ketemu asu Senang banget Disok ringkelan Angkat Cari Pem bensin Cari pojokan Ada Kalau ketemu kotak Apa sini Telepon umum Wah Telepon umum Lumayan Sempat berapa lama Sempat beberapa waktu Terus saya ingat Oh Kalau di Indonesia Kalau pas perjalanan Tidak punya tempat Tinggal tidur di Musola Tak boleh Musola Aku tadi selama Orang Di manfaat Ases manfaat Terus saya tanya Apa namanya Terus saya naik Apa namanya Waktu itu Lumayan ada duit Saya naik taksi Karena orang ngerti Dimana Dimana Apa namanya Masjid disitu Terus saya Ngomong sama Sopirnya Cewek Terus Saya mau Diantarankan Ke Masjid terdekat Oh Masjid ya Terus dia tanya Gini 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 Oh Ya Nanti sekitar 20 dolar Berapa 20 dolar Sampai sana Oh iya Nanti saya bayar Mana duitnya Yuk Saya pengen lihat duitnya dulu Nanti sampai sana Kamu gak bayar Baciran Yuk Oke Terus yuk Kerumpel-kerumpelan Ada 20 Oh iya Sudah Dianterin Dianterin lah Sampai sana Dianterin sampai sana Terus Lumayan Kos-kosan gratis Kan Pikirannya Terus Selat isya Saya ikut Jamaah bareng Gaya ini Dungu Dungu Suwek Doanya lama Hilang satu Hilang satu Hilang satu Lumayan Dungu Suwek Banget Padahal Lata Suwek Itu Cuman Seolah-olah Orang soleh Doanya lama Sampai habis Itu Saya mojok Ada penjaga Masjid datang Kamu kok gak pulang Kalau Tumpang tidur Boleh Gak punya rumah Pulang kemana Terus Oh iya Terus diambilin Apa namanya Diambilin Bukan Sleeping bag Diambilin sleeping bag Lumayan Terus saya boleh Tinggal disini Boleh Tapi ikut bantu-bantu ya Oke Siap Ikut bantu-bantu Ikut bantu masak Bantu apa Disitu saya melihat Orang Arab Daya makannya Luar biasa Anak ngemilki paha ayam Kayak lima Ceplok Bajikur Ini wetengnya Sepiro Kayaknya si jiye Kewarekan Karu ngobrol Ceplok 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 Di sini kok pernah Ih weteng Bopo Terus saya melihat Disitu Terus Di dapur Saya motongin Apa segala macem Sama iseng Nunggu di oven Mukul-mukul meja Pak 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 Ada yang datang Haram itu Kamu baru masuk Islam ya Aku kan Main Oradiusir Iya Saya baru Mu'alaf Saya Ini menerat Dibu Ya Kalau di Islam itu Nggak boleh Kayak gitu Musik itu haram Oh iya Ya Terus Ada kesempatan Disitu Ngobrol Sama sehnya Ada Kalau sore Ada ngaji Ada perpustakaannya Lumayan Saya belajar Moco-moco Dan segala macem Dalam hati saya Saya pengen Takun Karu saya Urusan setan Ini tadi Suatu hari Saya Ada kesempatan Terus nanya Sama saya Seh Ngaku Saya sih Disini Biar nggak Mati aja Urusannya Saya ragu Sama Islam Saya dari kecil Kenalnya Islam Tapi Sini Dogma Saya cuma Bukan Pertanyaan Dari informasi Yang valid Bener nggak Tuhan Adil Bener Ini masuk Meraka Bener Berkembang Bener Bener Saya tanyakan Kalau satu detik Saya nyet Sebelum Apa namanya Kiamat Tersadar Setan Masuk surga Apa neraka Ketawa dia Ini Ini Nak ragu Ngampuh Ini Sambil mikir Gimana ini Jawabannya Ini Dia gini Saya tanya Balik Kamu tahu Cara Berkembang Biar Setan Aku Tidak Pernah Mikir Itu Ya Yang Berocel Berkembang Biar Itu Asumsimu Manusia Laki-laki Sama perempuan Kemudian Lahir Manusia Yang baru Itu kan Manusia Kamu tahu Informasi Setan Berkembang Biar Ya Enggak Itu kan Informasi Penting Kamu bilang Dia punya Anak yang baru Kalau Misalnya Dia bilang Kalau Misalnya Setan Itu Berkembang Biar Kayak Amuba Membelah Diri Jadi ada Setan Yang baru Karena Membelah Diri Kayak Bayang Demit Pocong Belah Terima Langsung Langsung Keluar Siklus Berkembang Bihakan Bocong Misalnya Gendrumu Duyul Duyul Non-OS Androids Terus Apa namanya Terus Oh iya Jadi Kalau dia Misalnya Asumsi Kalau dia Berkembang Bihak Seperti Amuba Memang Masuk Neraka Karena dia Bukan Makhluk Yang Suci Baru Memang Dia Ikut Dosanya Yang Pernah Dia Lakukan Sebelumnya Apa Gitu Benar Pertanyaannya Saya Enggak Tahu Saya Enggak Pernah Tanya Setan Cara Berkembang Bihaknya Gimana Dia Gitu Disitulah Saya Masuk Pada Kesimpulan Bahwa Info Agama Itu Urusannya Soal Iman Pertama Ketika Ada Tidak Ketika Ada Informasi Yang Tidak Konsisten Ada Yang Bertabraan Urusannya Pengetahuan Saya Dan Cara Pandang Fikiran Saya Kekurangan Asumsi Nomor Satu Adalah Saya Lebih Tidak Tahu Daripada Apa Yang Lebih Banyak Yang Saya Tidak Tahu Daripada Apa Yang Saya Tahu Nomor Dua Saya Harus Hati-hati Yang Namanya Asumsi Ketika Ngomong Bergembang Biak Ngerti Tenan Bergembang Biak Ketika Ngomong Setan Ngerti Tenan Berlejaran Informasi Itu Tadi Nah Dari Situ Ngomong Gak Mau Rasio Urusannya Aku Pekok Makanya Disitu Butuhkan Rentang Yang Iman Percoy Dalam Perjalanan Kamu Akan Tahu Kalau Kamu Mencari Oke Tahu Ya Tak Islam Sahadat Keluar Masalah Lagi Sarat Jadi Islam Itu Cuma Sahadat Ya Artinya Tidak Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Adalah Rasul Allah Bukan Rasul Kuh Saya Bersaksi Tidak Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Adalah Kutusan Allah Bukan Kutusan Yang Kuikuti Tidak Ada Kalimat Itu Terus Berarti Aku Tanya Teman Temanku Katolik Percaya Allah Ya Allah Percaya Oke Konsep Tuhan Masuk Terus Kalau Percaya Nabi Rasul Tuhan Ya Percaya Berarti Islam Kalau Garisnya Itu Berarti Islam Berarti Kabel Islam Percaya Percaya Rasul Ya Walaupun Saya Ikuti Nabi Nabi Isa Ini Aku Percaya Mohamad Rasul Tuhan Ini Kristianisasi Islamisasi Ini Apa Konsep Yang Percaya Dan Betul Betul Dan Jihad Dalam Perlaguku Sehari Hari Aku Mengikuti Apa Yang Kupercayai Jadi Orang Gampang Ngomong Kue Kafir Kue Salah Kue Apa Sini Atai Seberarti Melbum Rokok Kue Berarti Melbum Surk Orang Ngerti Karena Itu Benar Benar Informasi Yang Tidak Aku Ketahui Kalau Suatu Hari Saya Diberitahu Sama Tuhan Alhamdulillah Tak Kandani Kue Kabe Aku Dikandani Itu Namanya Kerjasama